Kesangan Augie Fantinus dan istri kini sedang memasuki babak baru dari pernikahan mereka. Ya, karena sang istri Adriana Bustami sedang mengandung calon buah hati mereka. Seperti apa ceritanya? Kehamilan merupakan kado terindah dari setiap pernikahan. Termasuk kehamilan dari istri Augie Fantinus Adriana Bustami. Saat ini sang istri sedang mengandung 12 minggu. Mereka pun sudah mulai sering periksa ke dokter tentang perkembangan sang calon buah hati. Kayak kemarin aja kita baru ke dokter, cek USG. Gini, kita tuh karena pertama kali jadi akhirnya gilanya Tuhan tuh begitu hebat. Karena kita lihat dia udah bisa gerak, dia muter. Sampai kemarin dokter bisa ngomong gini, apa gimana ya? Nak, diem dulu ya nak. Karena ini anaknya salto muter-muter gitu. Baru 12 minggu terus kata gue. Kayak bapaknya banget langsung ketawa. Ketawa ini kayak bapaknya banget bisa diem. Yang kayak gitu kan. Jadi ya udah, cuman kemarin dicek pas 12 minggu udah 5,3 cm ya. Udah 5,3 cm. Terus apalagi pas mamanya bilang, Halo baby gitu ya. Terus tiba-tiba dia kayak, kan udah ada bentuk ya kan. Ada jarinya dia kayak gitu-gitu gitu ya. Kita seneng banget lah. Lucu aja sih aneh ya. Sebagai seorang suami yang sedang menanti kelahiran anak pertama, pastinya sosok suami yang siaga biasa dilakukan oleh setiap pria. Lalu apakah Augie bisa menjadi suami siaga? Gak usah nunggu nanti. Sekarang aja kayaknya siaga bener. Maksudnya gue yang lebih cerewet. Karena gue yang jangan makan macem-macem. Yang jangan lupa minum susu. Yang jangan lupa obat. Vitamin. Yang ini. Jadi emang gue Augie yang lebih cerewet. Aku posesif banget dia sama anaknya. Posesif banget sama anaknya. Aku makan apa ya waktu itu ya? Yang aku dimarahin ya? Aku dimarahin. Makan apa sih? Makan apa lo? Oh pengen makan ini mie instan. Iya. Makan liisan, aku dimarahin. Karena yang gimana pengen kan ya? Terus yang kayak, Kamu tuh ya gak mikirin buat anak gini-gini. Jadi gue marahin. Oh curhat. Curhat. Jadi gitu. Cuman gue karena mikirin yang sebenarnya kalau orang ngomong, Gak apa-apa gini sekali-sekali kok makan mie instan. Yaudah cuman gue suka panik aja. Karena kan namanya pertama kan. Jadi lebih hati-hati. Sekarang tuh punya kebiasaan baru sih sebenarnya. Jadi aku tuh kalau siang tuh harus tidur siang. Jadi kalau gak tidur siang tuh malem pusing. Itu agak aneh sih sebenarnya. Sama satu lagi kayaknya belakangan lagi senang nonton DVD. Oh eh nonton film serial. Ngisi waktu kali ya. Itu karena pengen di rumah kan. Di rumah kan juga kalau ngomong apa-ngapain bosan. Jadi akhirnya jadi download-download film serial. Apa kayak gitu bisa. Biar bisa gak boring gitu di rumah. Ya saat ini sih gitu aja. Sama lah. Pertama kita harus selalu mengucap syukur. Dengan apa yang udah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita sih gini. Kita berharap Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kesempurnaan. Dan juga tentunya supaya semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Sampai ke lahiran. Karena yang menarik adalah. Yang gue selalu cerita adalah. Lahirnya tuh nanti. Kalau sesuai dengan tanggal adalah di bulan Agustus. Dimana itu ulang tahun gue juga. Jadi barengan sama bapaknya. Sionya juga sama. Iya kalau lihat Sio tuh. Sama-sama Sio Kambing. Gitu kan. Terus jadi ya. Kita excited lah buat itu. Nah Augie. Selain harus jadi suami siaga. Dia pun juga makin sibuk. Tahu kan kamu? Iya iya. Dia itu sebagai manajer tim Nas Basket Putri Indonesia ya. Nah pasti sekarang lagi di Taiwan nih. Tepatnya di Taipei. Iya. Sampai 9 Februari. Betul. Semoga menang ya. Ini persiapan untuk si Games 2015. Yes. Go Augie. Go Augie. Oke.